Ya kan ditanya, jadi kalau ditanya ya saya punya preferensi pribadi, ya semuanya bagus mas, Pak Prabowo pasti punya kelebihan, pengalaman, Pak Anies juga begitu punya kelebihan dan pengalaman, Pak Ganjar juga begitu, tapi kalau saya ditanya ya saya punya preferensi pribadi juga, saya lebih cocok mendukung mas Ganjar. Ya itu tadi, alasannya tidak saya bisa sampaikan detailnya, tapi yang jelas preferensi pribadi lah, lebih cocok saja. Nah itu belum bisa saya jawab itu, Pak. Belum, belum, itu belum pernah dibicarakan. Oh siap, komunikasi juga sering, tapi kan tidak membahas spesifik tentang misalnya tim pemenangan atau apa, kan enggak. Mengapa harus Ganjar Pranowo, bukan Prabowo atau Anies Baswedan? Oke, di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana saya atau kita semua yang selama ini mensupport atau mendukung kinerja kerja Presiden Jokowi Dodo, mungkin sempat bingung. Kemana sih arah Presiden Jokowi Dodo dalam menentukan siapa yang lebih pantas dan layak untuk melanjutkan program Jokowi? Sekali lagi ya, saya tekankan, yang melanjutkan, bukan merubah. Dari tiga kandidat calon Presiden, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, tentunya kita semua sudah tahu jelas bahwa Anies Baswedan sajalah yang tidak melanjutkan program Jokowi, melainkan merubahnya. Oke, sebelum saya berkomentar lebih lanjut, alangkah baiknya saya mengajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu beberapa cuplikan video ini yang sudah saya rangkum dari beberapa sumber. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah ratu loncangan untuk kita menjadi negara mengembang, menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Terima kasih. Bang, ini ada dua pertanyaan terakhir buat abang. Pertanyaan pertama, kalau nanti memang akan memimpin Indonesia terpilih sebagai penerus Presiden Jokowi selanjutnya, sosok seperti apa ganjar nanti ketika memimpin Indonesia? Prabowo itu nggak pernah jadi anggota DPR, nggak pernah menjadi gubernur. Ganjar pernah jadi anggota DPR, disitu dia mengenali rakyatnya. Lalu kemudian dia menjadi gubernur, disitu dia kemudian menjalankan amanat rakyatnya. Komplit. Oke. Menjadi wakil rakyat sudah, menjadi legislator sudah, menjadi eksekutif sudah. Komplit. Dari dua calon yang lain, ya nggak ada yang punya kekomplitan seperti ganjar. Oke. Jadi kalau kemudian semua sudah dirasakan, dia berangkat dari keluarga sederhana, bapaknya juga sederhana, bukan orang kaya, itu membentuk dirinya untuk memahami penderitaan. Dia memahami penderitaan tidak textbook, penderitaan adalah ABCD. Dia memahami penderitaan karena dia pernah menderita. Dia memahami kemiskinan tidak textbook, kemiskinan adalah ABCD. Dia menjalani kemiskinan itu. Itu membentuk dia menjadi sosok yang luar biasa. Seperti Jokowi. Lahir dari kemiskinan. Membangun dirinya, ditempa oleh benturan, menjadi anggota DPR RI, menjadi gubernur, dan sekarang menjadi calon presiden. Oke, dan sosok cowok pres yang paling pas mendampingi Pak Gajar itu seperti apa sosok? Seperti yang diminta ketua umum nanti. Kayak apa bang? Ya nanti tanya ketua umum, kita ketua umum ketua umum. Kasih lah itu belunya. Gak bisa, kita tidak terpimpin. Kita ini partai politik, terpimpin. Tanpa keterpimpinan, kita tidak akan memenangkan pertarungan politik-pertarungan politik. Tidak bisa. Hal pergede ketua umum, adian tidak punya hak untuk bicara itu. Siap. Terima kasih, Bang Adian. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung sama kami di Tuan Poin. Itu dia tadi perbicaraan. Kenapa kita harus memilih Ganjar Pranowo? Satu, Ganjar Pranowo adalah seorang figur capres yang dengan tegas menolak tumbuh dan berkembangnya ormas-ormas radikal, terorisme, intoleransi yang ada di NKRI ini. Ganjar berulang kali menegaskan itu dan hanya beliau yang berani mengatakan itu. Untuk kedua tokoh yang sudah kita ketahui bersama, kami belum pernah mendengar dari mereka berdua bahwasannya mereka dengan tegas akan menolak hal-hal yang disebutkan oleh Ganjar Pranowo tersebut. Jadi, kepada masyarakat Indonesia cerdaslah dalam memilih pemimpin apalagi pemimpin yang akan kita pilih ini adalah pemimpin yang akan membawa negeri ini menjadi RI-1 membawa negeri ini ke depan. Hanya Ganjar Pranowo yang tegas menolak radikalisme, intoleransi, terorisme, dan ormas-ormas terlarang. Ganjar, yes! Yang pertama, Pak Anies itu punya gagasan, punya ide, perubahan. Bukankah lebih baik melanjutkan dan memperbaiki yang kurang? Daripada harus merubah, ini perlu banyak effort, perlu banyak energi, perlu banyak biaya. Ambil analogi sederhananya begini, saya dapat warisan warung kopi dari orang tua saya yang sudah melegenda, yang sudah dikenal masyarakat, namun pasarnya itu hanya orang tua, marketnya hanya orang tua. Bukankah alangkah lebih baiknya saya melanjutkan warung kopi yang sudah melegenda itu, namun saya memperbaiki konsep, namun saya memperbaiki kekurangan, sehingga marketnya menjadi orang tua dan anak muda. Bukankah lebih baik seperti itu? Daripada saya harus merubah nama, merubah ini, merubah itu, itu perlu banyak biaya, perlu banyak waktu, perlu banyak effort. Kan lebih mudah melanjutkan saja, namun memperbaiki yang kurang. Kemudian yang kedua, Pak Anies itu setuju dengan politik identitas. Bukankah politik identitas itu justru akan merugikan Pak Anies sendiri? Kenapa begitu? Ya, ya jelas, karena Pak Anies itu dari identitas yang sangat minoritas di Indonesia. Bapaknya Pak Anies Arab, mamanya Pak Anies Arab, anaknya Arab, anaknya Arab menikah dengan Arab, belum lagi Arab itu terpecah-pecah menjadi berbagai macam ras. Ada misalkan ada keturunan Arab Baswedan, ada Arab Al-Habsi, ada Syihab, banyak lagi. Arab saja di Indonesia itu hanya 3% komunitasnya, belum lagi terpecah-pecah dengan ras-ras sendiri. Otomatis makin minoritas lagi, dan ini akan malah merugikan Pak Anies, bukan? Tapi kenapa? Pak Anies kok malah pro dengan, malah setuju dengan politik identitas. Oke, dua itu saja ya, kalau Anda bisa, silakan saya terbuka, kalau saya perlu alasan paling logis, paling masuk akal, supaya bagaimana, supaya saya bisa memilih Pak Anies. Anda punya mungkin alasannya, silakan berikan kepada saya agar saya memilih Pak Anies. Oke, dari beberapa cuplikan video tadi yang sudah kita saksikan bersama, saya mengambil kesimpulan bahwa ini sudah sangat jelas, apalagi yang kita ragukan. Sudah sangat jelas Presiden Joko Widodo mengajak kita semua para pendukungnya untuk bergandeng tangan bersama-sama membangun bangsa ini dengan memilih Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 nanti. Tidak sedikit beredar narasi-narasi liar di luar sana yang mengatakan bahwa Jokowi lebih memilih Prabowo. Akan tetapi dengan cuplikan video tadi tentunya menepis semua narasi liar tersebut. Saya juga teringat akan apa yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan dukungan Jokowi untuk Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto adalah hanya sebuah persepsi. Dan juga hal ini dikuatkan karena momen kebersamaan Jokowi, Begawati, dan Ganjar telah memberikan jawaban atas dukungan publik selama ini. Momen kebersamaan itu menjadi jawaban jika Jokowi mendukung penuh Ganjar bukan Prabowo. Oke, sampai disini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hox. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat. Salam NKRI. Harga mati. Wassalam.